Matahari esok pagi jilid 26. Ah Sindang Sari berdesah. Jangan aneh-aneh reksatani berkata Ki Demang. Ki reksatani tertawa tetapi aku minta izin, agar Embo Kayu pada suatu saat boleh menginap di rumahku. Kemanakannya pasti akan senang sekali. Lebih, daripada itu Sindang Sari, eh, Embo Kayu, akan belajar menenun. Ki Demang hanya tersenyum saja, ia sama sekali, segelugut pun tidak menaruh prasangka apapun. Ternyata Ki reksatani benar-benar telah mematangkan rencananya. Ketika malam itu ia pulang dari Kademangan, maka bersama istrinya dibuatnya perangkap yang paling baik untuk menjebak Sindang Sari dan Puranta. Persetan, apakah keduanya akan dibunuh oleh Ki Demang desis reksatani? Tetapi jangan Sindang Sari mintanya ya reksatani. Ki reksatani menarik nafas dalam-dalamnya, Sindang Sari tidak. Namun dalam pada itu Ki reksatani sedang memikirkan permintaan perempuan yang ditangisi anaknya, yang tergila-gila kepada Sindang Sari. Katanya di dalam hati mudah-mudahan aku mendapatkan kedua-duanya. Sindang Sari terlepas dari kakang Demang dan anak itu mendapatkan janda itu. Tetapi masih ada satu persoalan yang dipikirkannya bagaimana anak di dalam kandungan itu? Anak itu adalah anak kakang Demang. Meskipun seandainya Sindang Sari telah diceraikannya, namun anak itu akan dapat menuntut hatnya. Sekali lagi terbersit Kera yang paling keji bayi itu harus mati di saat lahirnya. Dengan demikian, maka dengan segala Kera, Nyai Reksatani telah membujuk agar Sindang Sari mau bermalam semalam saja di rumahnya. Kau harus mengatakannya. Setiap hari anak itu bertanya kepadaku. Hampir saja aja memaksa untuk datang kemari. Tetapi Sindang Sari selalu berusaha untuk mengelak. Demikian ia berada dekat dengan suaminya. Ia merasa bahwa ia memang harus menghentikan permainan yang dapat membakar dirinya. Namun kadang-kadang di malam hari Sindang Sari sama sekali tidak dapat memejamkan matanya. Apabila ia berada di pembaringannya, seorang diri sejak hari perkawinannya, terasa betapa kesepian telah membakar jantungnya. Memang kadang-kadang terbayang, betapapun suramnya, bayangan wajah anak muda yang bernama Puranta itu. Kadang-kadang merupakan sebuah bayangan rangkap, pamet dan samar-samar garis-garis wajah Puranta itu. Tidak. Aku adalah seorang istri. Bagaimanapun juga aku mempunyai seorang suami gramnya. Tetapi Nyai Reksat Pani tidak berputus asa. Ia berusaha terus membujuk, merajuk dan bahkan kadang-kadang mengancam. Sedang Ki Reksat Pani setiap kali berkata kepada Ki Demang kenapa Mbokayu tidak kakang perbolahkan bermalam di rumahku. Aku bukan tidak memperbolahkan jawab Ki Demang tetapi Mbokayumu agaknya masih belum berhasrat. Ah, Mbokayu sendiri pernah mengatakan bahwa ia ingin bermalam meskipun hanya semalam untuk mempelajari kera menenun. Kalau memang diinginkannya, aku tidak berkeberatan. Akhirnya usaha suami istri itu pun tidak sia-sia. Lewat kera apapun juga, mereka berhasil membujuk Sindang Sari untuk bermalam di rumah Ki Reksat Pani. Ia akan menemuimu berkatanya Reksat Pani kepada Sindang Sari, kemudian jangan lupa. Katakan apa yang ingin kau katakan. Kalau kau memang tidak ingin bertemu lagi dengan orang itu, katakanlah berterus terang. Tetapi kalau kau memerlukannya karena kau kesepian, aku tidak berkeberatan, katakanlah kepadanya. Aku yakin, ia dapat mengerti. Dada Sindang Sari menjadi berdebar-debar. Ia tidak mengerti apakah sebenarnya yang telah bergolak di dalam dirinya. Kau harus berbuat sebaik-baiknya nyai pesan Ki Reksat Pani kalau datang saatnya, aku akan memanggil Kakang Demang. Berkuda supaya cepat. Aku akan membawanya ke rumah itu. Aku sudah menyediakan sebuah alat tenun yang baik. Ki Reksat Pani mengangguk-anggukan kepalanya. Katanya ingat, keterangan yang akan kita berikan kepada Ki Demang harus sama. Jangan sampai terjadi kekeliruan, apalagi pertentangan, karena Kakang Demang adalah seorang yang teliti dalam menghadapi persoalan yang paling rumit. Ya, tetapi belum tentu Kakang Demang dapat meneliti hal yang menyangkut perasaan sendiri seperti persoalan orang lain. Mungkin. Memang mungkin. Malam yang telah direncanakan itu pun datang pula pada saatnya. Ki Demang melepaskan istrinya dengan sepenuh kepercayaan kepada adiknya. Besok pagi aku akan menjemputnya berkata Ki Demang. Ya, kami menunggu Kakang. Bersama Ki Reksat Pani suami istri Sindang Sari meninggalkan rumahnya, lepas tengah hari. Ia membawa beberapa helai pakaian karena ia berjanji akan bermalam. Mudah-mudahan embok Ayu senang bermalam di rumah kami. Tentu jawabnya ragu-ragu. Di sepanjang jalan, jantung Sindang Sari terasa semakin berdebar-debar. Bagaimanakah caranya untuk mengatakan maksudnya kepada Puranta, bahwa ia berkeberatan untuk bertemu dengannya. Bahwa hubungan apapun harus diputuskannya. Dada Sindang Sari berdesir ketika mereka berhenti di sebuah halaman, beberapa patok sebelum mereka sampai di rumah Ki Reksat Tani. Dengan tertawa Ki Reksat Tani berkata bukankah embok Ayu ingin belajar menenun. Alat tenun kami yang paling baik berada di rumah ini. Apalagi di sini tidak ada anak-anak kecil yang akan mengganggu. Biarlah istriku mengawanimu di sini. Sejenak Sindang Sari berdiri termangu-mangu. Ditatapnya wajah suami istri itu berganti-ganti, seolah-olah ingin mendapat penjelasan yang lebih banyak lagi dari mereka. Silahkan Ki Reksat Tani mempersilahkan. Ia pun kemudian mendahulunya memasuki regol halaman yang tidak begitu lebar itu. Ini juga rumahku berkata Ki Reksat Tani kalau aku jemuh berada di rumah sebelah karena kericuhan anak-anak, aku pergi dan tidur di rumah ini. Disinilah alat-alat tenun kami yang baik kami simpan. Sindang Sari masih belum menjawab. Meskipun Ki Reksat Tani sudah berada di dalam regol, namun Sindang Sari masih berdiri di tempatnya. Akhirnya ia terpaksa melangkah maju ketika tangannya Reksat Tani membimbingnya. Jangan takut katanya daerah ini adalah daerah yang paling aman. Apalagi setiap orang tahu bahwa rumah ini adalah rumah Ki Reksat Tani. Hanya orang yang ingin membunuh diri sajalah yang berani mengganggu rumah ini. Sindang Sari tidak menyaut. Dengan penuh kebimbangan ia berjalan melintasi halaman naik ke pendapa rumah yang tidak begitu besar itu. Tetapi ketika ia menjengukkan kepalanya ke dalam, dilihatnya rumah itu cukup bersih, sebersih rumah Ki Reksat Tani yang pernah dikunjungnya. Ada dua orang pelayan yang khusus mengurusi rumah ini berkata Ki Reksat Tani duduklah. Tetapi barangkali di sini terdapat banyak kekurangan, karena pada dasarnya rumah ini kosong. Di siang hari dipergunakan oleh beberapa orang untuk menenun. Sesudah senja, rumah ini hanya ditunggui oleh dua orang pelayan, suami istri. Kecurigaan Sindang Sari atas rumah itu pun semakin lama menjadi semakin berkurang. Dipandanginya dinding-dinding kayu nangka yang kekuning-kuningan dihiasi oleh serat-serat yang berwarna coklat muda sampai kecoklat tua. Setelan mereka duduk sejenak di sebuah hamben yang besar, maka pelayan yang menunggui rumah itu menyuguhkan air panas, gumpalan-gumpalan gula kelapa dan beberapa jenis makanan. Berlakulah seperti di rumah sendiri Mbok Ayu berkata Ki Reksat Tani jangan merasa dirimu asing di sini. Terima kasih jawab Sindang Sari kaku. Di dalam bilik itulah halat tenunku yang paling baik, yang khusus aku pergunakan sendiri aku simpan. Nanti, kita coba bersama, apakah Mbok Ayu tertarik pada pekerjaan kasar itu? Sindang Sari mengangguk-anggukan kepalanya. Ketika ia berpaling dilihatnya lewat lubang pintu yang terbuka sebuah alat tenun yang terletak di sebuah hamben yang besar pula. Demikianlah setelah berbicara sejenak, maka Ki Reksat Tani pun kemudian berkata maaf Mbok Ayu. Aku akan pergi ke rumah sebelah sejenak. Nanti aku akan datang lagi kemari. Belajarlah menenun. Barangkali Mbok Ayu tertarik pada pekerjaan itu untuk sekedar mengisi waktu selagi embak kayu kesepian. Sindang Sari menganggukkan kepalanya. Baiklah. Aku akan belajar. Sepeninggal Ki Reksat Tani, Nyai Reksat Tani menarik nafas dalam-dalam. Katanya hampir saja aku lupa menyahut kata-kata Kakang Reksat Tani, bahwa Mbok Ayu akan dapat mencari kesepian untuk mengisi kesepian dengan kera yang jauh lebih baik dari menenun. Bukankah begitu? Ah Sindang Sari berdesah. Jangan takut. Anak itu akan datang kemari. Tetapi aku tidak ingin menemuinya malam ini. Nyai Reksat Tani tertawa semua sudah aku persiapkan baik-baik. Jangan takut. Kakang Reksat Tani pun tidak akan tahu. Dada Sindang Sari menjadi semakin berdebar-debar. Dalam pada itu, Nyai Reksat Tani memandang Sindang Sari dengan tatapan mati yang aneh. Selagi Sindang Sari menundukkan kepalanya, Nyai Reksat Tani menarik nafas dalam-dalam sambil berdesah di dalam hatinya bukan maksudku Mbok Ayu. Tetapi kepentingan hari depan anak-anakku telah menuntut agar aku berusaha membantu suamiku dalam pekerjaan ini. Terbayang di dalam angan-angannya apa yang akan terjadi malam itu. Kalau puranta telah datang, kau harus secepatnya memberitahu agar aku segera dapat mengundang kakang demang pesan Ki Reksat Tani itu selalu ternihang di telinganya. Dengan demikian, maka hati Nyai Reksat Tani yang tampaknya selalu tersenyum dan tertawa itu, sebenarnya telah dicengkam oleh kegelisahan yang semakin memuncak. Semakin rendah matahari, hati Nyai demang menjadi semakin berdebar-debar. Ketika senja turun, maka Nyai Reksat Tani pun mempersilahkan Sindang Sari mandi di pakiwan di belakang rumah. Kemudian mereka berdua duduk bercakap-cakap sejenak. Nyai Reksat Tani berkata marilah, lihatlah, bagaimana aku menenun. Sindang Sari mengangguk-anggukan kepalanya. Tetapi ia bertanya lalu bagaimana dengan anak-anak, kalau kau berada di sini? Aku mempunyai pembantu-pembantu. Nanti sebentar aku memang harus pulang. Aku akan mengambil anakku yang terkecil. Di malam hari ia masih sering menanyakan biungnya. Sindang Sari masih mengangguk-angguk ketika kemudian Nyai Reksat Tani membawanya masuk ke dalam bilik tenunnya. Di sudut bilik itu lampu minyak telah menyala. Cahayanya yang kemerah-merahan membuat ruangan itu serasa menjadi semakin panas. Bayangan yang bergerak-gerak memantul dari benang-benang yang berwarna tajam yang telah tersusun pada alat tenun Nyai Reksat Tani. Sejenak kemudian perempuan itu pun telah duduk pada alat tenunnya. Ketika semuanya telah siap, maka mulailah ia melemparkan coba, alat untuk melontarkan gulungan benang yang akan menyelang benang-benang yang telah disusun membujur. Dengan sungguh-sungguh Sindang Sari memperhatikan gerak tangannya Nyai Reksat Tani. Dengan memberikan beberapa petunjuk, tangannya bergerak terus, bahkan kakinya untuk menggerakkan suri dari benang yang membujur. Namun tiba-tiba Nyai Reksat Tani berkata embok ayu, sebentar lagi ia akan datang. Kau akan dapat kesempatan segala galanya. Kalau kau memang tidak mau bertemu lagi dengan anak itu, kau akan mendapat kesempatan untuk mengatakannya, sedangkan kalau kau memerlukan yang lain, aku tidak akan menjegahnya. Ah Sindang Sari selalu hanya dapat berdesah. Tetapi dengan demikian tiba-tiba perhatiannya terhadap gerak tangan dan kakinya Nyai Reksat Tani menjadi kabur. Sejenak Sindang Sari menjadi bingung. Ia sendiri tidak mengerti apakah sebenarnya yang diinginkannya. Apakah ia ingin memutuskan semua hubungan, ataukah sebenarnya ia memang mengharapkannya untuk mengisi kesepian. Malam ini aku tahu, kakang Reksat Tani akan berjaga-jaga di rumah tetangga yang sakit keras. Ia sudah mengatakan kepada ku pagi tadi. Sindang Sari menjadi semakin berdebar-debar. Pikirannya menjadi semakin kalut sehingga ia sama sekali tidak menjawab lagi. Kita menunggu kedatangannya. Akulah yang meminta kepada kakang Reksat Tani, agar kami diperkenankan mempergunakan rumah ini. Rumah yang biasanya hanya dipergukan untuk mengerjakan pekerjaan khusus dan menenun. Dada Sindang Sari menjadi sesak. Ia merasa terjebak karenanya. Namun ada juga terbersih sesuatu yang memang diharapkannya. Namun kemudian ia mencoba menemukan seluruh kekuatan yang ada di dalam dirinya. Meskipun tidak terucapkan ia mencoba berkata kepada diri sendiri aku adalah Nyai Demang di Kepandak. Karena Sindang Sari tidak menjawab, makanya Reksat Tani pun terdiam pula. Hanya tangan dan kakinya sajalah yang masih bergerak-gerak mempermainkan alat tenunnya. Sementara langit di luar menjadi semakin lama semakin kelam. Kalau anak itu datang, aku harus segera berlari memberitahukannya kepada kakang Reksat Tani desisnya Reksat Tani. Dan dalam pada itu Ki Reksat Tani pun telah menyusun rencananya dengan lengkap. Begitu istrinya memberitahukan kedatangan anak muda itu, ia akan berpacu kepada kakaknya. Kakang Demang pasti mempercayai aku desisnya. Sementara itu, ketika kakak Demangan Kepandak telah menjadi semakin gelap, seseorang berjalan dengan tergesa-gesa melintasi jalan persawahan. Sekali-sekali ia tersenyum sendiri. Ternyih yang kata-kata Ki Reksat Tani jangan sampai gagal. Bukankah kau tidak pernah gagal menghadapi perempuan yang bagaimanapun juga keras hatinya. Kau harus tetap ada pada perempuan itu sampai kakang Demang datang. Semuanya serahkan kepadaku. Kalian akan selamat. Tetapi kakang Demang pasti akan memaksamu kawin dengan perempuan itu. Anak muda yang bernama Puranta itu kemudian mengangguk-anggukan kepalanya. Katanya di dalam hati kali ini aku mendapat pekerjaan yang aneh. Biasanya aku melakukannya sebagai suatu keharusan oleh dorongan dari dalam diriku sendiri. Tetapi kali ini aku akan mendapatkan kedua-duanya. Sekali lagi ia tersenyum seorang diri sambil melangkah terus. Namun sama sekali tidak terbersih suatu prasangka apapun kepada Ki Reksat Tani. Ia tidak berpikir terlampau jauh bahwa Ki Reksat Tani lah yang akan membinasakannya, karena Ki Reksat Tani sama sekali tidak ingin bahwa rahasia ini pada suatu saat akan bocor dan anak di dalam kandungan sindang sari itu apabila berkesempatan hidup akan menuntutnya kelak atau orang-orang lain yang setia kepada Ki Demang. Jaga bayah yang bodoh itu pasti tidak akan dapat diajak berbicara dengan care apapun. Kalau pada suatu ketika ia mengerti tentang rencana ini, maka tidak ada care lain, ia harus dihadapi menurut care yang dipilihnya. Ia pasti akan memergunakan kekerasan pertimbangan itu pun agaknya telah mempengaruhi keputusannya. Sementara itu puranta berjalan semakin cepat. Menurut Ki Danyai Reksat Tani, ia harus datang setelah padukuhan menjadi sepi, tetapi jangan sampai lewat tengah malam. Dalam pada itu, Lamat yang tidak mempunyai pekerjaan lagi di rumah, masih saja selalu dikejar oleh pertanyaan, apakah yang dilakukan oleh puranta di kademangan kepandak ini. Bukan hanya satu kali ia melihat anak itu lewat. Dengan demikian kecurigaannya pun menjadi semakin kuat, bahwa puranta telah melakukan perbuatan yang terkutuk itu pula, kali ini di kademangan kepandak. Apakah peduliku ia bergumam? Bahkan kemudian kenapa aku mempersoalkan anak itu, sedang di rumah ini pun ada pula seorang anak muda yang melakukan perbuatan serupa. Lamat mencoba menghilangkan pikiran itu sambil berbaring di pembaringannya. Tetapi setiap kali wajah anak muda yang bernama puranta itu selalu saja terbayang. Lamat terkejut ketika tiba-tiba saja pintu biliknya terdorong keras-keras. Ketika bilik itu terbuka, ia melihat Manguri berdiri di muka pintu dengan wajah yang tegang. Hi, kau benar-benar seorang pemalas tiba-tiba saja ia membentak. Lamat pun segera bangkit. Perlahan-lahan ia berdiri dan berjalan mendekati Manguri apakah ada sesuatu? Ikut aku. Lamat tidak menyaut. Ia pun kemudian berjalan mengikuti Manguri keluar biliknya dan pergi ke regol halaman. Lamat, ada kerja yang harus kita lakukan. Apa? Kau pernah melihat anak muda yang bernama puranta itu? Hati Lamat menjadi berdebar-debar. Sambil mengangguk ia menjawab, Ya, aku pernah melihatnya. Ia kini berkeliaran di kademangan ini berkata Manguri. Lamat menarik nafas dalam-dalam. Tetapi ia masih belum menjawab. Kau tahu apa yang ia lakukan di sini? Lamat menggelengkan kepalanya. Bodoh kau. Kau pasti harus mengetahuinya. Tetapi aku tidak tahu apa yang dilakukannya. Kita sudah mengenalnya. Jadi kita dapat memastikan, bahwa ia sudah mulai merabah kademangan ini dengan tangannya yang kotor itu. Lamat mengangguk-anggukan kepalanya ya, itu suatu dugaan. Bukan sekedar dugaan. Aku dapat memastikan. Sebaiknya, jangan pedulikan anak itu. Dengan demikian kau hanya akan menambah lawan. Biar sajalah ia melakukan apa saja yang dikehendakinya. Oh, jadi kita akan menutup mata. Dan kita akan membiarkan perbuatan terkutuk itu terjadi di kademangan ini. Manguri berhenti sejenak sedang nafasnya tiba-tiba memburu aku tidak kelah. Atau barangkali kau ingin mengatakan, bahwa aku pun sering melakukan hal yang serupa seperti juga ayahku. Baiklah, jika demikian apa yang dilakukan di kepanda adalah suatu penghinaan bagiku, seolah-olah di kepanda tidak ada seorang laki-laki pun. Lamat mengangguk-anggukan kepalanya, meskipun ia berdesah di dalam hati. Marilah kita pergi ke sawah. Aku pernah melihatnya lewat di jalan itu, melintasi bulak di sebelah sawah kita. Tetapi tentu di siang hari. Tidak. Kadang-kadang di malam hari. Lamat menggeleng-gelengkan kepalanya ia lewat di saat-saat yang tidak kita mengerti. Manguri mengerutkan keningnya. Namun kemudian ia berbisik Lamat, aku menghubungkan kehadirannya dengan cerita ibu. Lamat mulai tertarik. Menurut ibu, yang selalu aku desak, agar ibu dapat mengambil langkah sesuatu untuk mengambil sindang sari dari sisi Kiedemang, usaha itu memang sudah dilakukan. Laki-laki yang sering datang itu mengatakan, bahwa ia sedang berusaha memisahkan sindang sari dari suaminya. Ia telah berusaha dengan mengungkat perasaan cemburu. Seorang anak muda telah dipanggilnya untuk mengganggu ketenangan rumah tangga Kiedemang. Terasa dada Lamat berdasir tajam, meskipun wajahnya sama sekali tidak berkesan sesuatu. Aku tidak menolak care apapun yang akan dilakukannya. Tetapi kalau laki-laki itu adalah anak muda yang bernama Puranta, aku sama sekali tidak akan dapat menerima. Dada Lamat menjadi semakin berdebar-debar. Dan Manguri berkata seterusnya malam ini rencana itu akan dilakukan. Semuanya sudah teratur. Apa yang akan terjadi malam ini? Aku tidak tahu pasti. Tetapi kalau benar kata ibu, bahwa anak itulah yang akan dijadikannya alat, maka untuk selamanya sindang sari tidak akan terlepas dari tangannya. Aku tidak akan dapat mengharapkan apa-apa lagi selain kekecewaan yang membara. Apakah itu bukan sekedar perasaan cemburu dan katakanlah semacam persaingan yang mengendap di dalam dada dan tiba-tiba saja kini terangkat? Aku tidak tahu pasti. Mungkin juga demikian. Tetapi aku menghubungkan cerita ibu itu dengan kehadiran anak muda itu dekademangan ini. Aku sudah pernah melihat sekali lewat dibulak. Untung aku masih sempat mengendalikan diri. Hampir saja aku menyergapnya. Itu tidak menguntungkan sama sekali. Kalau kalian berkelahi di tengah sawah, dan anak-anak muda gemulung melihat perkelahian itu, namamu akan menjadi semakin dijauhi, karena pasti satu-dua orang anak muda gemulung pernah juga mengenal puranta. Manguri mengangguk-anggukan kepalanya kau benar. Tetapi sekarang, marilah kita lihat, apakah laki-laki itu benar-benar akan lewat. Lamat menarik nafas dalam-dalam. Kalau anak itu lewat, maka persoalannya pasti akan berkelanjangan. Tetapi ia tidak dapat menolak ketika sekali Manguri berkata berpakaianlah. Kita pergi. Keduanya pun kemudian berjalan dengan tergesa-gesa meninggalkan padukuhan mereka, pergi ke persawahan. Mereka sama sekali tidak menghiraukan lagi air parit yang menjadi semakin susut karena musim kering yang berkepanjangan. Aku tidak dapat menerima kekalahan ini desis Manguri. Kenapa ini kau anggap sebagai kekalahan? Apakah yang aku dapat adalah hasil usaha puranta? Tetapi aku kira aku justru tidak akan mendapatkan apa-apa lagi. Karena itu, usaha dengan care ini harus dihentikan. Lamat tidak menyaut. Dipandanginya jalur jalan yang membujur membelah bulak yang menjadi semakin kelam. Selagi keringat mereka masih membasah di punggung, darah mereka serasa semakin cepat mengalir ketika mereka melihat seseorang yang berjalan semakin lama semakin dekat. Sambil menggamit Manguri, Lamat pun beringsut dan berlindung di balik di daunan. Benar setan itu desis Manguri. Hampir saja ia meloncat, tetapi Lamat telah menahannya. Sejenak mereka menahan nafas ketika puranta berjalan cepat melintas di hadapan mereka. Kenapa kau menahanku bisik Manguri ketika puranta telah membelakanginya? Jangan tergesa-gesa. Kita belum pasti bahwa ada hubungan antara anak itu dengan rencana seperti yang dikatakan ibumu. Aku yakin. Tidak ada orang lain. Apalagi kali ini ia mendapat bantuan dari orang dalam. Sedang tanpa orang lain pun ia sanggup melakukannya. Ia mengetahui benar, bahwa Sindang Sari tidak mencintai Ki Demang di Kepandak. Tetapi itu belum merupakan kesimpulan. Kalau Sindang Sari tidak mencintai Ki Demang, itu bukan berarti bahwa Sindang Sari akan dengan mudahnya tergelincir. Kau tahu, betapa kuatnya hati gadis itu bahwa sebelum ia terikat oleh pamot. Manguri mengerutkan keningnya. Memang apa yang dikatakan oleh Lamat itu dapat dimengertinya. Meskipun demikian, ia masih tetap merasa curiga atas kehadiran puranta itu di Kedemangan Kepandak, apalagi setelah ia mendengar rencana laki-laki yang sering mengunjungi ibunya itu. Sebenarnya, Lamat sendiri telah dicengkam oleh kecurigaan pula. Jalan pikiran Manguri dapat dimengertinya pula. Tidak ada orang lain yang lebih baik untuk melakukan pekerjaan itu selain puranta, atau Manguri sendiri. Tetapi di dalam hal ini, tentu Manguri tidak akan dapat melakukannya sendiri. Lamat berkata Manguri bagaimanapun juga aku tetap mencurigainya. Karena itu, aku akan menyusulnya, melihat apa yang dikerjakannya di Kepandak. Jangan kau berkata Lamatka sudah dikenalnya dengan baik. Maksudmu, biarlah aku yang pergi mengikutinya. Kau kira anak itu tidak akan segera mengenamu. Aku akan berusaha. Sedang masalah yang mungkin dapat timbul tidak akan segera menodain nama keluargamu apabila seseorang melihatnya. Apalagi di dalam hal ini menyangkut nama sindang sari. Manguri berpikir sejenak. Namun Lamat mendesaknya mumpung anak itu masih belum terlampau jauh. Apakah aku diperbolehkan menyusul? Manguri tidak sempat berpikir terlampau lama. Karena Lamatka sudah mulai melangkahkan kakinya, ia pun kemudian berkata pergilah. Tetapi hati-hati. Jangan berbuat bodoh, karena kau hanya mampu mempergunakan tenagamu, tidak otakmu. Lamat berpaling sambil mengangguk aku akan mencoba jawabnya. Sejenak kemudian Lamat pun telah hilang di dalam gelapnya malam yang menjadi semakin kelam. Sementara itu puranta berjalan semakin lama semakin cepat. Ia sama sekali tidak menyangka bahwa seseorang telah mengikutinya. Ia sudah tahu pasti, kemana ia harus pergi. Ia tidak perlu singgah lagi ke rumah Kireksatani. Tetapi ia akan langsung pergi ke rumah yang hanya berjarak beberapa patok saja dari rumah Kireksatani itu. Kecurigaan Lamat pun semakin lama menjadi semakin besar, ketika ia mulai menduga, bahwa puranta telah pergi ke jurusan yang mendebarkan. Puranta telah pergi ke padukuhan tempat tinggal Kireksatani. Apakah benar yang dikatakan oleh Manguri desisnya? Dengan demikian, semakin dekat mereka dengan padukuhan tempat tinggal Kireksatani. Lamat pun menjadi semakin yakin, bahwa orang yang dimaksud oleh ibu Manguri adalah puranta itu. Sekali Lamat menarik nafas dalam-dalam. Ia melihat suatu permainan yang keji. Sebenarnya lah bahwa Lamat bukanlah orang yang terlampau dungu. Berdasarkan atas beberapa kenyataan, ia pun menarik suatu kesimpulan, bahwa Kireksatani memang telah membuat suatu rencana yang sangat baik baginya. Ia akan dapat memenuhi keinginan ibu Manguri, namun sekaligus menyingkirkan istri Ki Demang yang sudah mulai mengandung itu, sehingga Ki Demang tidak akan mendapat keturunan yang akan dapat menerima pelimpahan jabatannya. Tetapi apakah Ki Demang mengetahui hubungan yang sudah terlampau jauh antara istrinya itu dengan Pamatia bertanya kepada diri sendiri. Namun bagi Kireksatani, siapapun yang ada di dalam kandungan sindang sari, pasti akan menjadi hambatan baginya dan keturunannya desisnya kemudian. Akhirnya Lamat tidak sanksi lagi, bahwa demikianlah yang terjadi. Puranta itu adalah laki-laki yang dikatakan, sebagai alat untuk mengungkat kecemburuan Ki Demang. Pasti ada sesuatu yang akan terjadi malam ini seperti yang dikatakan oleh Manguri berkata Lamat di dalam hatinya tetapi dalam bentuk apakah sesuatu yang terjadi itu. Lamat sendiri tidak dapat membayangkan, apa yang akan terjadi. Tetapi dengan demikian maka niatnya untuk mengetahui kemana anak itu pergi menjadi semakin besar. Dengan hati-hati Lamat mengikutinya terus. Sekali-sekali ia terpaksa berjongkok melekat gerumbul di pinggir-pinggir jalan, atau pagar-pagar pategalan, kalau tiba-tiba saja Puranta berhenti sejenak. Dada Lamat menjadi semakin berdebar-debar ketika mereka pun kemudian memasuki padukuhan tempat tinggal Ki Reksatani. Anak itu pasti akan menemui Ki Reksatani untuk menerima petunjuk-petunjuknya ia bergumam kepada diri sendiri. Tetapi Lamat mengerutkan keningnya ketika Puranta itu berhenti di sebuah regol halaman rumah yang lain. Bukan rumah Ki Reksatani. Hi, apa yang akan dilakukan oleh anak itu Lamat mendekat dengan tergesa-gesa ketika Puranta kemudian hilang di balik regol. Dengan hati-hati Lamat mengintip ke halaman. Ia masih melihat Puranta mendekati pintu. Aku harus mendekat gesisnya. Tetapi Lamat tidak berani melintasi halaman supaya Puranta tidak melihatnya. Karena itu, ketika Puranta lagi asyik mengetuk pintu, Lamat meloncat pagar batu samping dan dengan hati-hati mendekati rumah itu. Ia menahan nafasnya ketika dari dalam rumah itu ia mendengar seseorang berkata, Oh, kau akhirnya datang juga. Marilah, masuklah. Lamat berdiri melekat dinding rumah itu ketika pintu kemudian berderip. Ia berusaha menemukan sebuah lubang yang dapat dipergunakannya untuk mengintip ke dalam. Tetapi ia tidak berhasil. Siapakah perempuan itu ia bertanya kepada diri sendiri. Namun debar jantungnya serasa menjadi semakin menghentak-hentak dadanya ketika ia mendengar Puranta itu berkata, Oh, kau sudah ada di sini pula sari. Sejenak tidak terdengar jawaban, sementara nafas Lamat menjadi semakin susak. Sindang sari itu sudah ada di sini. Apakah benar begitu mudahnya sindang sari terperosok ke dalam keadaan ini? Berbagai pertanyaan telah menghentak-hentak dadah Lamat. Ia mencoba untuk mengerti, betapa kekecewaan telah melanda hati perempuan muda itu pada saat ia ditinggalkan oleh Pamot, kemudian kawin dengan Ki Demang di Kepandak yang umurnya jauh lebih tua daripadanya. Apalagi Lamat sendiri menyangsikan kemungkinan Ki Demang untuk masih mendapatkan anak lagi, karena sudah lima kali ia jekawin tidak seorang dari istri-istrinya yang pernah mengandung. Sindang sari mengandung oleh benih yang didapatkannya dari Pamot katanya di dalam hati. Dalam pada itu hatinya masih tetap bergejolak. Ia tidak dapat menerima kenyataan kehidupan sindang sari itu sebagai alasan untuk berbuat demikian tercelak. Ia menahan nafas pula ketika ia mendengar seorang perempuan berkata ia sudah menunggumu sejak senja. Tidak sahut suara yang lain. Dan Lamat segera mengenal suara itu. Suara sindang sari. Oh, kenapa tidak bertanya suara perempuan yang pertama? Aku datang untuk memenuhi undanganmu sahut sindang sari bukan dengan maksud yang lain. Kalau Ki Reksatani dan kau tidak memaksa aku bermalam di rumah ini, aku tidak akan datang. Yang terdengar adalah suara tertawa perempuan yang lain yang menurut dugaan Lamat orang itu pastilah Nyai Reksatani. Dan dugaan itu ternyata tidak keliru. Tetapi kenapa di rumah ini bertanya Lamat di dalam hatinya? Demikianlah keinginannya untuk dapat mengintip isi rumah itu menjadi semakin besar, sehingga akhirnya ia bergeser mendekati pintu. Usahanya ternyata dapat berhasil. Dari daun pintu yang tidak tertutup rapat, ia memang dapat melihat siapa saja yang berada di perincitan. Anak muda yang bernama Puranta, Nyai Reksatani dan Sindang Sari yang telah keluar dari dalam bilik tenun, dan duduk sambil menundukkan kepalanya. Jangan begitu embok ayu berkat Nyai Reksatani ia sudah datang di malam yang gelap ini. Kenapa tiba-tiba saja kau bersikap begitu? Ah dasi Sindang Sari. Tetapi ia tidak dapat melanjutkan kata-katanya. Sari berkata Puranta kesempatan untuk bertemu dengankah selalu aku tunggu-tunggu. Kali ini kesempatan itu aku peroleh. Jangan terlampau kaku. Bukankah aku tidak berbuat apa-apa di sini? Sindang Sari tidak menyaut. Aku datang sekedar untuk memandang wajahmu. Hanya memandang saja. Sorot matamu dan apalagi apabila sekali-sekali kau tersenyum, memberikan sesuatu yang terasa asing di dalam hatiku. Aku tidak dapat mengatakan Sari. Perasaan apakah itu sebenarnya? Sindang Sari sama sekali tidak dapat menjawab. Nafasnya serasa menjadi sesak oleh perasaan yang tidak menentu. Sejak pamut meninggalkannya, ia tidak pernah mendengar kata-kata serupa itu. Ketika tanpa sesadarnya ia mengangkat wajahnya dan menatap mata Puranta, dadanya berdesir tajam. Seakan-akan hatinya telah terbentur oleh sorot mati yang langsung meremukan perasaannya, sehingga dengan tergesa-gesa ia melemparkan tatapan matanya ke atasannya mantikar alas duduknya. Puranta yang mempunyai pengalaman yang hampir lengkap tentang sifat-sifat perempuan segera menemukan suatu kelemahan pada sindang Sari yang hidupnya terlampau gersang itu. Sambil tersenyum ia beringsut maju tanpa menghiraukan lagi nyai reksat tani yang masih juga duduk, di situ aku melihat sesuatu yang lain padamu Sari. Kalau kau ini sebuah telaga yang berair sejernih batu permata, maka kau adalah telaga yang terbentang di padang yang kering dan gersang, tanpa sehelai daum pun yang melindungimu. Dengan demikian semakin lama airmu akan menjadi semakin susut sebelum dinikmati oleh para perantau yang kehasan dan kepanasan. Tubuh sindang Sari seakan-akan telah membeku. Ia sama sekali tidak kuasa berbuat apapun juga. Bahkan ia sudah tidak kuasa lagi untuk beringsut dari tempatnya ketika puranta duduk semakin dekat. Nyai reksat tani sama sekali tidak mengganggunya. Dibiarkannya saja semua itu terjadi di hadapan hidungnya. Apabila datang waktu yang tepat, dan ia yakin bahwa hal yang dihadapkannya itu dapat terjadi, ia harus berlari pulang dan memberitahukannya kepada suaminya yang pasti sudah menyediakan seekor kuda. Sindang Sari suara puranta menurun. Kenapa kau diam saja? Sindang Sari yang seakan-akan telah kehilangan dirinya sendiri itu hanya dapat menundukkan kepalanya dalam-dalam. Bahkan kemudian tumbuhlah pengakuan di dalam hatinya, bahwa hidupnya selama ini adalah gersang. Bagai telaga yang ada di padang yang kering. Semakin lama akan menjadi semakin susut airnya tanpa arti. Sudah kira-kira setengah tahun ia berada di rumah Ki Demang. Bahkan kandungannya itu sudah hampir waktunya diselamati pada bulan ke-7. Namun ia sama sekali belum pernah merasa bahwa ia adalah seorang istri dari seorang suami. Yang selama ini terjadi di rumah Kademangan, seakan-akan hanyalah sekedar hidup bersama-sama dengan Ki Demang di Kepandak. Bahkan mirip dengan seorang kemanakan yang melayani pamannya, sekedar menyediakan makan dan minum. Sindang Sari terdengar suara puranta langsung menyentuh dinding hatinya. Kenapa kau diam saja? Sindang Sari benar-benar tidak kuasa untuk menolak cengkaman perasaan yang semakin kuat. Bahkan ketika puranta duduk semakin dekat. Terasa pakaian anak muda itu telah mulai menyentuh ujung kain panjangnya yang berjuntai di bawah lututnya. Dan ternyata sentuhan itu seakan-akan merambat lewat saluran darahnya menggetarkan seluruh aurat nadinya. Lamat yang berdiri di luar pintu mengintip dengan dada yang berdebar-debar. Apakah yang akan terjadi kemudian? Hampir saja ia menghentakan tangannya dan meninggalkan tempat itu ketika terbersih kata-kata di dalam hati persetan perempuan gila itu. Aku kira ia jatuh ke dalam noda yang paling kotor bersama dengan pamot karena ia terseret oleh cintanya yang tulus. Tetapi kalau sekali lagi ia menyerahkan dirinya kepada setan itu, aku tidak perlu mempedulikannya lagi. Ia tidak lebih dari seorang perempuan yang lemah. Terlampau lemah dan bahkan mungkin ia memang seorang perempuan yang berhati binal, meskipun secara lahiriah ia adalah seorang perempuan yang luruh. Di sinilah letak dekat teki alam yang tidak mudah terpecahkan. Orang-orang biasanya menilai seseorang dari bentuk dan wujud lahiriahnya. Tetapi sebelum hal itu terjadi, sebelum Lamat meninggalkan tempatnya, ia mendengar suaranya ya reksatani ah, sebaiknya aku pergi. Aku tidak boleh mengganggu kalian. Aku akan menyiapkan makan dan minuman kalian, sementara kalian dapat berbuat apa saja di sini. Aku berkata sejujur-jujurnya. Aku akan senang sekali kalau tamuku mendapatkan kesenangan dan kegembiraan yang setinggi-tingginya di rumah ini. Sejenak Puranta dan Sindang Sari terdiam. Mereka hanya memandang saja wajahnya ya reksatani yang kemerah-merahan. Duduklah kalian berdua. Aku akan merebus air lalu kepada Sindang Sari. Ia berkata embok ayu, kalau kau ingin belajar menenun, belajarlah. Puranta pandai juga mengajarimu. Silahkan memergunakan alat tenunku di dalam bilik itu. Tanpa sesadarnya Sindang Sari berpaling ke pintu bilik yang masih terbuka. Dipandanginya sebuah alat tenun yang ada di atas sebuah hamben yang besar, terlalu besar untuk sekedar tempat alat tenun itu saja. Marilah Delsis Puranta. Aku ajari kau menenun. Jangankah sangka bahwa aku kalah cekatan mempermainkan coba dari nyai reksatani. Silahkan embok ayu, silahkan. Marilah Sindang Sari. Suara itu rasa-rasanya berputaran di kepalanya sehingga sejenak ia memejamkan matanya. Dicobanya untuk mencernakan apa yang sedang didengarnya. Sari suara Puranta tiba-tiba saja telah berdesing terlampau dekat di telinganya. Silahkan embok ayu. Sindang Sari mencoba sekali lagi. Dipusatkannya segenap perhatiannya kepada dirinya yang sedang diombang ambingkan oleh ketidaktentuan yang tidak dimengertinya itu. Dengan sepenuh kekuatannya ia mencoba melihat apa yang sebenarnya telah terjadi. Kenapa kau diam saja embok ayu? Marilah, berdirilah. Sindang Sari merasanya reksatani menarik tangannya, dan ketika ia sudah berdiri perempuan itu telah membimbingnya. Di sampingnya berdiri Puranta dengan nafas yang terengah-engah. Jangan ragu-ragu. Jangan ragu-ragu berkata laki-laki itu. Namun tiba-tiba Sindang Sari menemukan sesuatu di dalam dirinya. Ia tertegun ketika di kejauhan terdengar suara kentongan di gardu perondan. Suara kentongan dalam nada darah muluk. Semakin lama semakin tinggi, semakin tinggi. Rasa-rasanya suara itu telah menghentak-hentak dinding jantungnya. Sindang Sari tidak tahu, apa yang sebenarnya telah memaksanya untuk melangkah maju setapak lagi. Kali ini bukan saja nyai reksatani yang membimbingnya, tetapi terasa tangan Puranta telah merabap pundaknya. Ketika suara kentongan itu sampai ke puncak iramanya, terbayanglah beberapa orang anak-anak muda yang duduk terkantuk-kantuk di gardu perondan itu. Dan tiba-tiba saja Sindang Sari menutup wajahnya yang menjadi kemerah-merahan. Sekilas terbayang wajah pamet di antara para peronda yang berkerudung kain panjang di malam yang dingin. Sari terdengar suara Puranta berdesis. Dekat sekali di sisi telinganya. Bahkan kemudian sekali lagi, wajah anak muda itu telah menyentuh daun telinganya Sari. Tiba-tiba saja Sindang Sari menghentakkan dirinya. Jangan, jangan. Puranta dan nyai reksatani terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa tiba-tiba saja Sindang Sari melangkah surut. Dengan metu yang merah dan wajah yang tegang ditatapnya wajah nyai reksatani dan Puranta berganti-ganti. Sejenak kemudian terdengar suaranya gemetar apa yang akan kalian lakukan atasku. Nyai reksatani pun menjadi tegang sejenak. Wajahnya membayangkan kecemasan yang luar biasa. Seakan-akan rahasianya telah dapat terbongkar pada saat itu juga. Namun tiba-tiba ia mendengar Puranta tertawa. Perlahan-lahan sekali katanya kenapakah seperti orang yang ketakutan melihat hantu di sawah. Kami hanya mencoba menunjukkan kepadamu bagaimanakah care menenun yang paling baik. Kalau kau bersedia, marilah. Kalau tidak, silahkan duduk kembali. Karena itu, sebaiknya kau menjawab setiap pertanyaan kami, sehingga kami tahu apakah yang sebenarnya kau kehendaki. Menilik tanggapan wajahmu kau benar-benar ingin mempelajari care bagaimana kita dapat menghasilkan kain tenun yang sebaik-baiknya. Dan aku dapat menunjukkan care itu. Sindang Sari berdiri membeku di tempatnya. Ia seolah-olah telah dilanda oleh kebingungan yang sangat, sehingga ia tidak mengerti lagi apa yang sebaiknya dilakukan. Ah, mungkin kau tertidur embok ayu, sehingga kau bermimpi buruk. Duduklah. Aku akan menyediakan air panas. Mungkin kau akan segera sadar, apa yang sebenarnya kau hadapi. Aku tidak akan pergi. Aku hanya akan merebus air di dapur. Aku akan melakukannya. Duduklah. Akulah yang akan merebus air. Ah, kenapakah selalu berkata begitu bertanya-nya ya reksatani. Biarlah. Temuilah tamumu. Jangan menjadi bingung embok ayu. Agaknya kau benar-benar telah mengantuk. Karena itu, duduklah sebentar, aku akan merebus air. Atau, barangkali kau akan tidur sejenak? Ia bertanya puranta pula. Sindang Sari tidak menjawab. Baiklah, tidurlah sejenak. Kau akan menjadi segar kembali. Marilah, masuklah ke dalam bilik itu. Atau aku harus menunjukkan tempatnya dasis puranta. Dadalamat seakan-akan telah bergejolak dasyat sekali, sehingga hampir saja ia tidak dapat menahan diri. Kini ia sadar, bahwa Sindang Sari sedang di dalam suatu perjuangan. Ia sedang berjuang untuk mempertahankan dirinya sebagai seorang perempuan yang setia kepada keadaannya. Ia adalah seorang istri. Apapun yang terjadi atasnya. Namun demikian Lamat sempat juga bertanya kepada diri sendiri apakah sebenarnya yang dikehendakinya? Kalau ia berjuang atas dasar kesetiaan yang seharusnya dilakukan oleh seorang istri tanpa dorongan dari dalam dirinya, maka ia adalah seorang yang hanya pandai berpura-pura. Tetapi Lamat terkejut ketika Sindang Sari itu kemudian mundur selangkah sambil bergumam nyai, jangan seret aku ke dalam keadaan yang akan menyiksaku. Kalau nyai dapat melakukannya tanpa menumbuhkan beban apapun pada dirinya, lakukanlah. Aku tidak akan berhianat. Tetapi aku tidak dapat nyai. Bukan karena aku seorang perempuan yang bersih, atau berpura-pura bersih dan mencoba menekan nafsu di dalam diri. Tidak. Tetapi segala perbuatan yang hanya akan menambah beban siksaan batinku yang selama ini serasa telah mengoyak-menyayat hati, sebaiknya aku tidak melakukannya. Nyai Reksatani menjadi semakin tegang. Tetapi kini ia sadar, bahwa Sindang Sari masih belum tahu benar peranan yang dilakukannya. Karena itu, ia pun justru tertawa sambil berkata memang embok ayu. Untuk pertama kali rasa-rasanya kita selalu disiksa oleh perasaan kita. Kita kadang-kadang merasa menyesal dan dikejar-kejar oleh kecemasan. Tetapi, kalau kesepian itu menjeki kita kembali, maka terulanglah hal yang serupa. Semakin lama hal itu akan terasa menjadi suatu kebiasaan. Tubuh Sindang Sari serasa menggigil seperti orang kedinginan. Dalam keadaan itu, justru bayangan kidemang seakan-akan muncul di ambang pintu sambil menunjuk wajahnya. Namun bayangan itu pun kemudian lenyap tertutup oleh bayangan yang lain. Bayangan seorang anak muda yang dicintai dengan sepenuh hatinya. Perlahan-lahan ia mendengar suara dari dasar hatinya jangan kau hianati suamimu. Ia akan dapat membunuhmu. Dan jangan pula kau hianati cintamu, cinta yang kau anggap sebagai cinta yang tulus. Demikianlah maka di saat terakhir itu, Sindang Sari justru menemukan kekuatannya kembali, sebagai seorang istri dan sebagai seorang perempuan yang mendambakan cintanya kepada seorang laki-laki. Embok ayu terdengar kemudian suaranya. Jaya reksatani apakah kau mengerti? Sindang Sari tidak menyaut. Kau salah sangka Sari berkata puranta kemudian dalam nada yang dalam semuanya terserah kepadamu sendiri. Tetapi sebaiknya kau jujur terhadapmu sendiri. Aku akan menolongmu. Bukan sekedar mengisi kekosongan seperti yang kau bayangkan. Tetapi juga dalam hal-hal yang lain, belajar menenun misalnya. Bukankah begitu? Sindang Sari masih berdiam diri. Sebenarnya Lamat sendiri telah dicengkam oleh kecurigaan pula. Jalan pikiran Manguri dapat dimengertinya pula. Tidak ada orang lain yang lebih baik untuk melakukan pekerjaan itu selain puranta, atau Manguri sendiri. Atau kau terlampau pening. Kenapa kau tidak menyuruhku memijit keningmu, supaya perasaan sakitmu itu berkurang? Sindang Sari masih belum menjawab. Puranta yang melihat kelemahan telah merambati hati Sindang Sari kembali, merasa mendapat kesempatan baru. Karena itu ia berkata seperti kepada anak-anak yang sedang merengek. Marilah Sari. Kau agaknya sedang sakit. Biarlah aku mencoba mengobatinya. Lamat yang berdiri di luar pintu tidak dapat menahan hatinya lagi. Ia sadar, bahwa puranta adalah iblis yang paling licik. Setelah ia mendengar pengakuan Sindang Sari, bahwa sebenarnya ia sama sekali tidak menghendaki apapun terjadi. Sadarlah Lamat, bahwa hampir saja ia salah menilai perempuan itu. Ternyata sikap Sindang Sari adalah sikap yang matang, meskipun sebagai seorang gadis yang hidup di dalam ketidaktentuan, Ia masih juga dilanda oleh kelemahan-kelemahan perasaan. Karena itu, maka ia berkata di dalam hatinya apapun yang akan terjadi, aku harus menyelamatkannya. Demikianlah, ketika puranta berusaha sekali lagi membujuk Sindang Sari, bahwa kemudian membimbingnya melangkah, tiba-tiba seisi rumah itu telah dikejutkan oleh suara orang tertawa tertahan-tahan di balik dinding. Puranta dengan serta-merta melepaskan Sindang Sari. Sejenak ia berdiri tegak untuk mencoba menangkap suara yang seakan-akan telah membekukan darahnya itu. Kireksatani ia berdesis. Tentu bukannya Rekksatani menyaut. Selangkah demi selangkah puranta maju mendekati pintu diikuti oleh Nyai Rekksatani. Sedang Sindang Sari berdiri dengan tubuh yang semakin gemetar. Bagaimana dengan Kireksatani puranta berbisik? Ia menunggu aku. Begitu kau berhasil, aku akan memberitahukan kepadanya. Ia pasti sudah siap dengan kudanya sekarang, dan bahkan pasti sudah menunggu aku. Siapa yang tertawa di luar? Nyai Rekksatani menggelengkan kepalanya. Dalam pada itu suara tertawa itu pun terdengar lagi. Perlahan-lahan dan tertahan-tahan. Puranta yang berdarah muda itu pun tidak sabar lagi menunggu. Segera ia menyingsingkan kain panjangnya, dan disangkutkannya pada ikat pinggangnya. Ia merasa bahwa sesuatu yang tidak wajar telah terjadi. Dengan hati-hati ia memutar keris yang terselip di punggungnya ke samping. Perlahan-lahan dengan penuh kewaspadaan. Ia melangkah ke pintu. Ia tertegun sejenak ketika ia mendengar suara tertawa itu kembali. Tidak terlampau jauh.